Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Cicilia Channel Cicilia Channel mau ngajak teman-teman ke salah satu Kopi Nako tapi kali ini Kopi Nakonya ada di daerah Jawa Barat yaitu Kota Sukabumi jadi Kota Sukabumi sudah ada Kopi Nakonya nih guys nih kita ikutin ya perjalanan dan lokasinya adalah di sini nih Kopi Nako Sukabumi ini terkenal karena desainnya sangat menarik banget ya teman-teman selain modern kemudian minimalis juga kita bisa menikmati kopi dengan pemandangan sawah dan lokasinya juga tidak terlalu jauh dari kota Sukabumi pusat kota Sukabuminya dan kebetulan hari ini pas aku kesana pas lagi hujan gimana ya rasanya menikmati kopi dalam suasana hujan dan menikmati pemandangan sawah dan juga pemandangan apa area Kopi Nako yang katanya modern dan minimalis yuk ikuti terus perjalanan kami oh ya untuk menuju ke Kopi Nako ini juga kita melewati salah satu wisata yang ada di Sukabumi yaitu wisata oasis kapan-kapan aku mau review ya atau bikin video di wisata oasis Sukabumi juga kali ini yuk kita jalan ke Kopi Nako dulu panduannya yaitu apabila kita berada di kota Sukabumi kita bisa menuju ke jalan raya Selabintana tapi tidak terlalu jauh nanti kita akan menemukan jalan ke kanan dengan penunjuk jalan ke Kopi Nako atau oasis nah sebentar lagi kita akan sampai ya teman-teman semangat ngopi walaupun hujan kita sudah sampai di parkirannya jadi parkirannya ini cukup luas baik mobil maupun motor nah walaupun hujan kita tidak usah khawatir karena biasanya beberapa karyawan dari Kopi Nako akan bergegas memberikan kita payung mudah-mudahan nanti hujannya segera reda ya inilah Kopi Nako Sukabumi kita lihat yuk seperti apa suasananya dan seperti apa juga apa saja menunya oke ternyata kita disini bisa menaiki tangga dulu dan disebelah kanan tadi ada kolam ya enak banget nih suasananya juga cukup bersih walaupun hujan tetap semangat nah kita akan mencari dulu tempat duduk jadi disini ada beberapa area yang bisa kita pilih dan kita datang pertama nih disambut tempat yang enak banget nih buat nongkrong apalagi kalau gak hujan dan malam jadi ada kolamnya yuk kita cari dulu tempat duduk karena salah satu khas dari Kopi Nako itu biasanya menghadap sawah kita mencari tempat yang menghadap ke sawah tapi beberapa tempat juga bisa menjadi pilihan ini pemandangan dari sebelah sini berhadapan dengan tadi parkiran ya jadi di tengah-tengah itu ada kolam yang bisa juga kita tempat nongkrong atau makan dan minum tapi sayang karena hujan pasti tidak ada yang duduk ya saat ini nah ini jenis makanannya disini ada minuman dingin es kelapa muda es jeruk, kincau, kelapa, kelapa jeruk kelapa alpukat, es seler es capek kelapa, es tep manis kalau minuman panasnya ini ada udang uwu udang uwu bubur-buburan ada sayur juga ini ada nasinya nih ini piringnya kayak gini ini dia makanannya nih guys ya nanti pesan kopi disana ya ini wedang-wedangan jadi sayurnya ada daun payak, labu, lode nyumak, sayur asam, tumis karya nasinya ada nasi putih, nasi liwut, nasi bakar, sambal lalap, dan lauknya ayam goreng, ayam seru nekkal, lidah, nila, tumis, cumi asin, paru, telur darah, tumis ripet, te, tempe, orek, jengkol gorengan gua bodoh aja gua mau pisang nangka pisang nangka, gua bodoh, pisang goreng bala-bala satu bala-bala, bala-bala hanut diangetin itu ya jadi ini bala-bala hanut ini goreng sama manis yang juga bala-balanya satu buburnya ga pake santan ya iya buburnya ga pake santan, diangetin nah ini dia petai nih tempe tahun bala-balanya satu aja bala-balanya satu aja udah mau beli kopi aja nanti bayarnya ini disini apa nanti langsung dibayar ya ada baso juga baso warung padi baso spesial warung padi bayarnya jadi berapa 29.700 makanya kas nama siapa kak? ria ria nanti gorengannya diantar aja ya kak? iya oke makanya hidupnya di sebelah kakak gini tuh ini bubur kacang hijau campur petang hitam nanya? iya jadi ini bayarnya cash sama apa nih pembayaran disini mbak? bisa curis sama debit bisa curis dengan debit ya selain cash ya makasih jadi nanti gorengannya dipanasi nanti diantar gitu ya iya gorengannya dipanasi kalau malam sama hujan asik banget bisa nongkrong disini tadi bisa dilihat ya harga gorengannya 3 ribuan doang ini kalau yang di pinggir pinggir kolam nih sayang hujan jadi ini ada tagline nya siang makan nasi kalau malam minum kopi tapi kayaknya kita makan pagi siang sore ngopi ini tempatnya asik nih ini tempatnya asik nih jadi bisa buat kumpul ngobrol dengan teman-teman jadi kita mau pesan kopi ya tadi itu khusus untuk pesan gorengan yang tadi bakwan-bakwanan dan nasi kalau lapter karena tadi menghadap pesawah kita pilih sempat duduknya ini pemandangannya kayak gini nih pesawah nih guys kita mau pesan kopi nanti diantarin Mbak nanti diantarin Mbak nanti diantarin Mbak bawahnya 3 bawahnya 3 sama 3 api ini 3 kopinya apa aja Ibu? kopinya kopi karame latte kopi latte yang kolosnya satu ya kopi latte kopi latte kopi latte kopi latte kopi narame jadi kita pesan sakit ini jadi kalau kita mau pesan kopi kita masuk ke tempat ini kemudian pesan kopinya dan bayar jadi beda dengan tempat pesan makan tadi ya teman-teman disini jadi ada dua tempat yang satu tempat makan nasi dan teman-temannya goreng-gorengan termasuk pisang goreng bala-bala hanet bubur kacang ijo dan lain-lain dan disini khusus untuk kopi jadi jenis-jenis kopinya jadi kita tidak ada menu di mejanya tapi kita melihat sendiri ada apa aja sih menunya disini nah itu ya kita kembali lagi dulu deh ya ke sana karena tempatnya cukup jauh nanti katanya kita bisa meminta apa karyawan yang tadi dekat kita yang di area tempat makan untuk mengambilkan kopi kita jadi nanti kita ada semacam penanda ya yang seperti biasa di restoran-restoran yang akan berbunyi atas nama kita kopinya ini sudah selesai yuk kita balik lagi kita tunggu sambil menikmati pemandangan alam di Kopi Nangkot Sukabumi jadi kalau dilihat disini tempatnya ini luas banget dan banyak sekali ya yang tempat duduknya nih seperti ini kalau mau nongkrong mau nugas atau mau santai jadi bukan hanya tadi yang menghadap sawas tapi juga di area ini ini muat banyak sekali untuk para pengunjung yang pengen menikmati Kopi Nangkot Sukabumi nah kita kembali lagi ke tempat kita karena memang kita pengen di posisi yang ini nah disana terlihat juga ya pemandangan yang sungguh indah melihat gunung sawah betul-betul alami serasa ngopi di sawah akhirnya makanan kita datang yaitu bakwan atau bala-bala ya kalau di Sukabumi dan juga godo-godo ini namanya go-godo jadi bukan pisang goreng tapi pisangnya itu dipotong kecil-kecil kemudian digoreng tepung ini namanya go-godo kalau di daerah Sukabumi masih panas banget nih kita tinggal menunggu kopinya akhirnya kopi kita pun datang maka lengkap sudah sore ini kita minum kopi dengan cemilan yang panas dan hanet-hanet di kopi Nako Sukabumi jadi tadi ya teman-teman bagi teman-teman yang masih mencari tempat kopi apa di Sukabumi bisa mencari juga di video-video CC Liat Channel ada beberapa review baik tempat maupun harganya dimana di Sukabumi itu biasanya juga kan agak dingin ya katanya tempat-tempat yang enak memang arah yang menuju ke atas ke selabin tanah nah ini adalah salah satunya Kopi Nako gimana menurut teman-teman sama atau tidak dengan Kopi Nako yang ada di kota-kota lain karena Kopi Nako ini memang ada di beberapa kota ya saat ini bukan hanya di kota Sukabumi saja nah terima kasih bagi teman-temanku yang sudah stay sampai dengan selesai di video CC Liat Channel kali ini jangan lupa selalu dukung saling support dengan klik subscribe like dan komen yang membangun terima kasih teman-teman salam dari Kopi Nako Sukabumi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati